Yesus Yesus Berdiri Tertang Dibawa Dibawa Dalam nama Yesus Pahal Pahal Sakitnya Parihnya Perlihat Jauh kecil Umuman Seluruh jomblo-jomblo yang nonton ini Akan makan gratis di rumah makan padang Dibawa 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 Parih Benar-benar ngeri gegen pressing MU nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Villa Video kali ini adalah sebuah video hiburan saja Dimana semakin banyaknya para pendeta Yang juga memiliki keahlian khusus Yaitu menyembuhkan penyakit orang-orang atau jemaatnya Dan ini dilakukan juga di dalam gerejanya Ya kalau semacam kehidupan sosial kita sehari-hari Seperti kerjaan sambilan lah ya sahabat ya Jadi di samping dia juga menginjili Dia juga melakukan pengobatan Ya masalah urusan bayar atau tidak Saya juga tidak tahu sahabat ini Tetapi ini memang booming ya Pendeta Mark Cruz Beberapa kali sebetulnya satu tahun yang lalu Pendeta Mark Cruz ini sempat viral Karena pengobatannya itu yang dianggap Menyimpang oleh banyak pendeta di Indonesia ini Contohnya itu begini Jadi kalau misalkan ada orang sakit Seperti lumpuh, kerasukan Itu diobatin sama dia Tetapi banyak juga orang-orang yang sehat di dalam gerejanya Itu kemudian dibikin kesurupan Kok gue bahagia kali gitu ya Nah inilah masalah-masalah yang paling banyak dilakukan oleh pendeta saat ini Di mana pendeta itu banting setir menjadi ahli pengobatan atau tabib sahabat ya Dan ada juga pendeta Risulilubis seperti yang kita tahu Dia itu juga ahli dalam menggondol motor ya Dan juga melakukan pengobatan di dalam gerejanya itu Dan ini lucu memang luar biasa Karena hebat sekali pendeta-pendeta ini semakin kesini Semakin banyak sekali yang bisa ngobatin orang sakit Inilah yang menyebabkan rumah sakit kekristenan bahkan di Jawa Tengah itu Sampai sepi dan bangkrut sahabat ulfila Nah sebelumnya mari kita lihat cara pengobatan pendeta Risulilubis Kita melihat dulu tayangan yang berikut ini Ya rupa-rupanya ada orang kesurupan Dan pendeta sakti ini berusaha berjuang untuk mengusir roh jahat ya Yang merasuk orang itu Sambil berteriak-teriak Ya itu didorong-dorong sekarang saudara Didorong-dorong ya Itu ditekan Ya ditekan sampai terduduk di lantai orangnya Tapi setannya belum keluar Setannya belum keluar Itu tadi pendeta Risulilubis ya sahabat ulfila Nah kalau metode pengobatan pendeta makrus ini Ini berbeda tergantung dari usia Dan tergantung dari jenis kelamin si jemaatnya ini sahabat Nah ini adalah salah satu contoh dimana Orang lumpuh menurut pendeta makrus itu Katanya dia ini lumpuh setelah 9 tahun Kemudian diobatin seketika oleh pendeta makrus Si ibu ini bisa langsung berjalan Dan metode mengobatinya Itu adalah dengan menepuk pantat sahabat Mari kita tonton ya sahabat ya Jangan usul saya Tau usaha takut janggung Jangan biasa Tuhan itu hebat Jangan usul Jangan usul Jangan usul Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Ketika kepada wanita yang sudah separuh bayar atau boleh dibilang wanita tua tentunya akan berbeda ketika yang diobati ini adalah wanita yang masih muda dan masih belia dan boleh dibilang ya lumayan cantik lah ya sahabatuan villa. Tetapi bagaimana perbedaannya mari kita simak sampai selesai sahabatuan villa dan ini luar biasa lucu. Terima kasih. 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 Terima kasih.